Assalamualaikum Selamat malam semuanya dimanapun sahabat berada Malam ini pada tanggal 12 September Ini adalah hari Minggu Dan hari dimana sahabat semua lagi di rumah Lagi istirahat di Indonesia waktu bagian timur Saat ini sudah jam 10 malam Dan waktu Indonesia bagian tengah sudah jam 9 Dan waktu Indonesia bagian barat jam 8 malam Saat ini kita akan mulai sebentar lagi Untuk memberikan informasi yang insya Allah cukup bermanfaat Buat sahabat semua Ada banyak informasi yang saya menganggap penting untuk kita share Mulai dari masalah Covid gitu ya Kemudian PPKM yang kita berharap sudah bisa turun Dan masalah internasional Ada Taliban Amerika, Tiongkok Itu penting sekali karena Kita mungkin satu-satunya Warga negara Indonesia yang mempromosikan tentang geopolitik dan geostrategi versi kekinian Jadi saya berharap anda bawa bolpen, bawa kertas Merekam dan Dan apapun itu Tolong nanti kalau direkam edisi yang awal ini tolong di cut ya Karena disini mungkin hanya informasi-informasi awal sambil menunggu Sahabat-sahabat semua untuk bergabung dalam beberapa menit lagi Alhamdulillah sudah 2700an yang bergabung Saya pikir kalau kita menunggu beberapa menit lagi Informasi penting dari Dan untuk sahabat semua bisa didengarkan lebih banyak sahabat lagi Sambil menunggu suara saya Mohon di cek Kalau kurang keras saya akan tinggikan volume speakernya Kalau cahayanya kurang terang Tolong di kode Dengan jempol dan lain sebagainya Saya menggunakan speed dan suara yang sangat pelan Jadi kalau suara disini sudah terdengar Saya pikir akan menggunakan intonasi Seperti pada saat ini Jadi tidak berapi-api Juga tidak letoy Seperti pejabat-pejabat yang ada pada saat ini Kita juga gak mau berapi-api Terisangka kita mau kampanye gitu ya Jadi Kita tahu Kita sebelum mulai kita membahas Beberapa poin yang saya akan ceritakan Nomor satu mungkin kita akan cerita tentang Wes Palian Ini ada pelajaran sejarah Kemudian tentang Solusi dari COVID Tapi bukan Orang yang terpapar COVID Tetapi tentang Long COVID Ini juga penting untuk kita diskusikan Sebentar lagi Jadi Sahabat semua Kita sudah 3.500 Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dimanapun Sahabat berada Yang hari ini Merilai Atau menonton Atau menyaksikan Bossman Live Yang akan menceritakan Hal-hal yang menarik pastinya Karena sudah lama kita tidak Mengudara dan Men-share Jadi ada informasi Nomor satu adalah Tentang Hilangnya Akun YouTube Dari Bossman Ini menarik nih Ini menarik Jadi Sahabat semua Akun YouTube Bossman Beberapa Saat yang lalu Pernah Hilang Itu adalah setelah kita mendapatkan lebih dari 10 kali peringatan Ternyata Akun kita hilang Dan Saya ingat peristiwa hilang itu Kita menuntut Atau apil Dalam bahasa Hukumnya Kita menuntut Keadilan Dengan YouTube Indonesia Dan YouTube Internasional Dan juga Kita berpikir Lalu disitu didapat Bahwa YouTube Bossman Didapat Informasi yang mengandung Hoax Fake Dan Disinformasi Jadi dari 600 Gak nyampe waktu itu 500 sekian Video Dianggap mengandung Hoax Mengandung Fake news Atau informasi yang fake Dan disinformasi Informasi yang salah Itu kita menarik Karena Kita melihat Informasi yang sama Di tempat lain Tidak didapat kritik Ternyata Kita baru sadar Bahwa sistem Algoritma Dari Sosial media Antara itu YouTube IG Facebook Twitter Dan lain sebagainya Ternyata Mereka kalau mendapatkan Komplain Dari 1-2 orang Mereka tidak peduli Tetapi Kalau komplain Sampai seribu Mereka memperhatikan Bahkan Algoritma robotnya Langsung memperingati Apa namanya Sosmed yang Diserang Dalam tanda petik Nah Rupanya kita Mendapatkan serangan Dari ribuan Akun-akun yang Menyatakan Video-video Narasi Bosman Mengandung Hoax Fake Dan Disinformasi Terhadap itunya Nah Ini menarik Karena Sistem algoritma Dari Sosmed tersebut Ya langsung aja Men-take down Semuanya Dan Tapi itulah Kebebasan berpendapat Kita tahu bahwa Saya ingat salah satu tim kita Pak Yang punya Youtube kan Google Pak Bagaimana kalau kita appeal Atau Mencoba bertanya Ke Google Gitu ya Nah Menarik Kita melakukan appeal Kita berdiskusi Bahwa Tolong di cek dari 600 video Bosman tersebut Yang mana yang anda Anggap Fake Fake Yang mana yang anda Anggap Hoax Yang mana yang anda Anggap Disinformasi Kita mau menantang Atau men-challenge Saya ingat peristiwa itu Adalah hari Minggu Jam 1 malam Jadi jam Hari Sabtu Di Amerikanya Jam 1 siang Kita appeal Selama beberapa jam Dan kemudian Alhamdulillah Jam 4 Pagi Itu Youtube kita On lagi Gitu ya Dan Kita mendapat peringatan Nyawa kita Hilang 1 Kalau 0 Maka akan Hilang selamanya Dan Sejak saat itu Kita terpikir bahwa Suatu hari Karena mereka-mereka Para buzzer ini Sudah tahu bagaimana Membungkam Video-video kita Maka kita sudah yakin Bahwa video kita akan Dibungkam Untuk selamanya Dan Makanya Kira-kira tak lama setelah itu Kita melakukan Bukan conference Si pers Tetapi kita naik ke Live Youtube Live Ik Kita mengatakan bahwa Sahabat semua Anda diizinkan untuk Meri upload Atau ambil Semua informasi Tadi Naikkan ke Youtube Channel Anda Atau ke Sosial Media Anda Kalau Anda Mendapatkan AdSense Anda mendapatkan Benefit iklan Apapun Ambil 100% Tapi mohon Jangan Menggunakan Nama Yang menjadi Trademark Dari Bosman Seperti Nama Bosman Marnigu Wo Sontoloyo Dan lain Sebagainya Anda semua mengerti Lalu Kita melakukan Hal yang Seperti rutin Kita lakukan Kita memberikan Pelajaran-pelajaran Yang Mungkin Lebih spesifik Kita memberikan Julukan kepada Orang-orang Yang setuju Dengan prinsip Kita Dengan nama New Mind Sekarang pertanyaan New Mind itu apa New Mind adalah Yang mereka mempunyai Pemahaman terhadap New Economic Model New Economic Model Kita Kita adalah kaum Secara ekonomi Tidak Lagi Berkiblat pada Adam Smith Dan Kenesian Kita menyebut Diri kita adalah Post Kenesian Atau Kenesian Yang sudah kita Lewati Dan Mahzab kita ini Dipakai oleh Michael Hudson Atau Hudsonian Michael Hudson Dengan Hudson Institutnya Tahun 1971 Menyarankan Pemerintahan Nixon Untuk melepas Jaminan emas Dalam Memprinting dolar Kemudian Menggunakan Petrol Petroleum Untuk Printing money Sebagai underlying Dolar Dan Hutang Negara-negara lain Untuk printing dolar Sejak tahun 1971 Amerika Awal menjadi Negara super power Dan Terus Mengontrol dunia Dengan Energi Dan Karensi Kemudian Michael Hudson Ngajar di Peking University Tahun 1989 Partai Komunis Cina mengadopsi Hudsonian Atau Post Kenesian Sebagai platform Ekonomi dalam negerinya Dan Dua negara tersebut Sukses Dalam 20 tahun Dari 1989 Ke 2008 Dimana adalah Olimpiade Beijing Waktu itu Dunia tercengang Dalam 20 tahun Saja China Atau Tiongkok Sudah menjadi Negara Sangat besar Atau super power Dan Dua Negara tadi Amerika Dan Tiongkok Menggunakan New Economic Model Berbasis Ajaran Dari Michael Hudson Yang saat ini Yang terkenal Dalam muridnya Namanya Stephanie Kelton Dan Itulah orang-orang Yang Kalau nanti 2024 Kita Mendapatkan Kepercayaan Mungkin Penasihat ekonomi Kita Adalah Michael Hudson Dan Stephanie Kelton Yang akan Membawa Indonesia Menjadi Punya model baru New Economic Model Dimana kita Mungkin Negara kita Tidak ada Interest Atau Bunga lagi Pajak turun Gitu ya Berbeda dengan Sekarang Yang pajaknya naik Hal ini Adalah Karena kita New Economic Model Jadi New Economic Model Kita menyebut Diri kita Sebagai New Mind Kemudian New Mind Memahami Apa yang Namanya Geopolitik Geopolitik Adalah Sebuah Kekuatan Geografi Dari negara kita Untuk Kekuatan Berpolitik Terhadap Negara-negara lain Jadi Saat ini Misalnya Kekuatan Geografi kita Untuk politik Untuk menekan Singapura Menekan ASEAN Menjadi Kekuatan Di Tengah Memanfaatkan Selat Malaka Untuk keuntungan Ekonomi Saat ini Tidak dilakukan Selama 20 tahun Pemerintahan Yang ada Kenapa saya sebut 20 tahun Karena 20 tahun adalah Ukuran Yang harus kita Patokkan Jadi Dubai Dibangun Dalam 20 tahun Beijing Dibangun 20 tahun Tiongkok Kemudian Banyak negara Yang dalam 20 tahun Menjadi Negara besar Jadi Kita tanya Sekali lagi Ibu Mega Alhamdulillah Anda sudah 3 tahun Menjabat Sebagai presiden Kelima Kemudian Pak SBY Selama 10 tahun Terima kasih Anda sudah 10 tahun Membawa negara ini Kemudian Terakhir adalah Saat ini Pak Jokowi Dengan 7 tahun Jadi total 20 tahun Pertanyaan dari kaum New Mind Kepada Anda semua Yang kami menganggap Tidak Berbeda Haluan Ekonominya Kita bicara Ekonomi dulu ya Adalah Tidak berhasil Membawa Indonesia Untuk menjadi Negara Superpower Dan Kemudian Tahun 2024 Ada 3 informasi Yang kita bisa Share Nomor 1 Adalah Ada isu Bahwa akan Diperpanjang 3 masa jabatan Jadi Incumbent bisa Menchallenge Lagi Dirinya Dan disini Saya ragu Apakah nanti Tahun 2024 Anda menang juga Gitu ya Tapi gak apa-apa Itu adalah Fair fight Jadi kalau Kita kaum New Mind Mendadak nanti Challenge-nya Dengan Incumbent Mungkin menarik Karena kita Menang atau kalah pun Dari yang The best Gitu ya Kemudian Ada isu kedua Yaitu Tidak Tiga kali Masa jabatan Tetapi Ditambah Tiga tahun Seperti halnya Waktu itu FDR Franklin Delano Roosevelt Karena Perang dunia Kedua terjadi Di Amerika Dia harus memperpanjang Jadi Empat kali Jadi satu-satunya Presiden yang Empat kali Masa jabatan Dikarenakan Di-extend Jabatannya Jadi Minta di-extend Tiga tahun Karena mungkin Tahun 2020 2021 2022 Masa pandemi Ini Tidak perform Jadi minta jabatan Tiga tahun Dan Baik itu Jabatan Tiga tahun Ditambah Walaupun nanti Lima tahun Lagi Lima tahun Lagi Atau Tiga kali Masa jabatan Itu Keduanya Harus MPR Putuskan Dan DPR Jadi Saya yakin Anda bisa Lakukan Karena DPR Saat ini Sudah Anda Kuasai Ditambah PAN Bergabung Jadi Udah 82% Suara Anda Pasti Anda Bisa Ubah Ini Semua Semau Dan Sependapat Anda Tidak Tidak Itu Free fight Itu Pasar bebas Itu adalah Demokrasi Kita tidak perlu Marah Selama Ini adalah Kemufakatan Dari Beberapa Pejabat Di atas Sana Jadi Selama Kita bisa Bertanding Nanti Di 2024 Kita tidak 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 Mau Itu Tiga Kali Masa Jabatan Tapi Kalau Di Perpanjang Tiga Tahun Itu Berbeda Kita akan Bertemu Di 2027 Nah Dengan Masuknya PAN Kayaknya Konstelasi Politik Bergeser Apakah PAN Masuk Kabinet Seperti Informasi Yang kita Ketahui Apakah Pak Zul Masuk Atau Mas Tris Tris Nobahir Masuk Mungkin Menko Keserah Saya Tidak Tau Saya Cuman Mengira Ngira Aja Kemudian Pak Hadi Panglima Kita yang Mendekati Masa Pensiun Apakah Dia masuk Kabinet Atau Penggantinya Di Panglima Bisa Pak Andika Dari Darat Kalau ini merasa Darat lagi Mungkin Angkatan Laut Yang masuk Dan Pak Andika Bisa juga Digeser Ke Bin Apapun Itu Tujuannya Saya tahu Bagaimana Atau kita tahu Bagaimana Membuat negara Indonesia Berdaulat Saya tidak Menentang Atau kami Nyumai Tidak Menentang Yang jadi Pertanyaan Adalah Apakah Kalian Bisa Membuat Negara Indonesia Menjadi Negara Superpower Di tahun 2045 Atau 24 tahun Dari Sekarang Jadi Apapun Itu Kita Lihat Langkahnya Hanya Menaikan Pajak Kemudian Berhutang Dan Membangun Hal-hal Yang Menurut Beberapa Orang Tidak Produktif Kalau Jalan 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 Infrastruktur Oke Walaupun Dalam Sebuah Buku Apa Yang Saya lupa Karansi Saya nanti Inform Si Bolat Dia Menyatakan Bahwa Jangan Mimpi Membangun Negara Hanya Bersandar Pada Infrastruktur Jadi Harus Holistik Jadi Ada Infrastruktur Statis Infrastruktur Dinamis Dan Saat Ini Dianggap Hanya Infrastruktur Statis Yang Diam Seperti Jalan Tol Jembatan Pelabuhan Dan Sebagainya Harusnya Infrastruktur Dinamis Juga Dibangun Tapi Ada Hal Yang Menurut Kami Adalah Hal Yang Tidak Produktif Adalah Membangun Ibu Kota Pindah Ke Penajam Dan Ini Produktif Di mana Kita Tidak Tahu Tapi Yang Jelas Itu Bukan Hal Yang Penting Karena Bagi Orang Seperti Saya Yang Sangat Percaya Pada Kedaulatan Sebuah Bangsa Penajam Itu Sangat Lemah Sekali Jika Ada Serangan Dari Negara Lain Karena Sisi Utara Ada Malaysia Sarawak Di mana Pangkalan Militer Malaysia Terbesar Adalah Di Utara Kalimantan Di Sarawak Kalau Menyerang Penajam Kurang Dari Setengah Jam Bawa Bom Pesawat Pembom Rata Tanah Dan Kita Tidak Punya Perlindungan Sama Sekali Jadi Saya Pikir Membangun Penajam Membangun Ibu Kota Nomor Satu Adalah Harusnya Membangun Pangkalan Militer Terlebih Dahulu Pangkalan Angkatan Laut Digeser Dulu Pangkatan Angkatan Udara Digeser Dulu Kemudian Darat Dan Kepolisian Harus Dipersiapkan Dulu Infrastruktur Disiapkan Dulu Baru Ibu Kotanya Jangan Dibangun Gedungnya Dulu Begitu Saya Jadi Presiden Nanti Tinggal Dibom Sama Malaysia Kan Gerah Kita Jadi Saya Rasa Sudahlah Jangan Nanti Jadi Hambalang Penajam Itu Lupakan Ini Saran Dari New Mind Wahai Yang Terhormat Kepala Negara Jangan Dilanjutkan Kita Mengutamakan Adalah Masalah Pandemi Dulu Gitu Ya Nah Kita Masuk Ke Topik Berikutnya Adalah Oh Masih Topik Yang Pertama Adalah Yang Jelas Youtube Channel Kita Kemudian Diserang Lagi Berkali Kali Sampai Kita Bingung Maksudnya Bingung Ini Gini Kita Kan Punya Channel Di Santara Dengan Tagline UKM Menang Kemudian Dinaran Official Dengan Tagline Rupiah Menang Kalau Bossman Mardigu Tagline Adalah Indonesia Menang Jadi Kita Memasang Cerita Karena Selama Di Takedown Tidak Boleh Upload Kita Menaruh Informasi Di Dinaran Official Dan Di Santara Kemudian Begitu Kita Boleh Lagi Memasang Kita Memindahkan Informasi Di Dinaran Tersebut Official Ke Bossman Mardigu Dan Itu Di Takedown Juga Itu Kita Heran Berarti Memang Youtube Kita Memang Ditarget Gitu Ya Sampai Kita Kebingungan Karena Apalagi yang Ditarget Karena Benar-benar Kata-kata Yang kita Taruh Bahkan Jualan Emas Jualan Dinaran Akan Mempromosikan Emas Sebagai Alat Bayar Atau Bukan Sebagai Alat Tukar Itu Pun Di Takedown Jadi Kita Pikir Kita Akhirnya Diserang Lagi Kali Ini Menarik Katanya Kita Melanggar Konsensus WHO Kita Ngecek Langsung Video Mana yang Melanggar Konsensus WHO Ternyata Di salah Satu Video Ada Lima Video Kita Tentang Bepom Vaksin Dan COVID Disitu Kita Terang-terangan Mengatakan Kita Mendukung Vaksinasi Tetapi Kita Lebih Mendukung Terapi Imunitas Alias Mereka-mereka Ditest Titernya Dulu Dimana Kalau Titernya 150 Ke Atas Atau 200 Ke Atas Tidak Usah Vaksin Karena Antibody Tinggi Jangan Semua Orang Dihajar Titernya Rendah Atau Tinggi Dihajar Semua Pakai Vaksin Sehingga Terjadi Pemborosan Dan Menurut Kita-kita Ini Ada 400 Juta Vaksin Udah Dibeli Jangan-jangan Dengan 50 Juta Kalau Kita Selected Mereka Yang Titernya Di bawah 150 Antibody Itu Yang Divaksin Maka Jangan-jangan 80% Penduduk Kita Yang Di kampung Kampung Sana Yang Hanya Makan Tiwul Hanya Makan Jagung Rebus Terus Ngopi Terus Ngakak Ngakak Titernya Pada Tinggi Semua Karena Bahagia Semua Sementara Yang Bermasalah Nyara Orang Di Kota Mereka Mereka Yang Dikasih Vaksin Ternyata Kita Mempromosikan Immunoterapi Atau Terapi Imunitas Itu Dianggap Melanggar Konsensus WHO Dan Kita Di Take Down Lagi Jadi Kita Mulai Mempelajari Apa Konsensus WHO Ternyata Konsensus WHO Itu Vaksin Suggested Atau Dalam Bahasa Indonesia Vaksin Itu Disarankan Sementara Kayaknya Pemerintah Kita Kayaknya Sekali lagi Mohon maaf Kayaknya Kalau Anda Marah Anda GR Atau Anda Baperan Kalau Baperan Jangan Jadi Pejabat Jadi Kayaknya Di Indonesia Vaksin Itu Mandatory Diwajibkan Sementara WHO Hanya Suggested Atau Menyarankan Jadi Disini Kita Ada sedikit Pertanyaan Kita Tidak Melanggar Konsensus WHO Tapi Mungkin Melanggar Mandatory Atau Perintah Dari Pemerintah Saat Ini Sekali Lagi Kita Bukannya Tidak Mendukung Tapi Kita Punya Preference Karena Sahabat Saya Seorang Profesor Yang Saat Ini Mengajar Di Cornell University Beberapa Minggu Yang Lalu Mungkin Beberapa Hari Yang Lalu Tiga Minggu Yang Lalu Mengatakan Kalau Vaksin Adalah Sebagai Single Bullet Proof Untuk Menang Melawan COVID Itu Hal Jadi Dianggap Delusion Jadi Menurut Beliau Kalau Kita Menganggap Atau Kita Berfikiran Bahwa Untuk Menang Melawan Virus Corona Ini Vaksin Adalah Satu-satunya Single Bullet Proof Itu Delusion Jadi Itu Kata-kata Cukup Sadis Karena Sebenarnya Ada Banyak Cara Untuk Selain Vaksin Taliban Itu Tidak Pakai Vaksin Tidak Pakai Masker Tidak Ada Satupun Yang Kena Apa Taliban COVID Takut Tidak Taliban Itu Berfikir Sangat Sederhana Nah Jadi Sahabat Semua Akhirnya Kita Singkatnya Adalah Di Take Down Forever Permanent Jadi Mendengar Hal itu Terjadi RIP Rest in Peace Kita Dalam Waktu Empat Jam Langsung Membuat Bossman Mardigu Official Dan Entah Bagaimana Tau-tau Ada Lima Enam Akun Mirip-mirip Ada Mardigu Official Mardigu Bossman Mardigu Unofficial Apapun Itu Saya Minta Dengan Segala Kerendahan Hati Dan Dengan Segala Hormat Anda Untuk Mengganti Dengan Nama Jangan Pake Trademark Bosman Sekali Lagi Saya Dengan Hormat Memohon Anda Untuk Mengganti Karena Saat Ini Orang Begitu Membuka Akun Tersebut Menjadi Tidak Terdistract Dengan Penampilan Anda Tersebut Saya Tau Niat Anda Baik Tetapi Saya Sudah Wanti Jangan Pake Nama Trademark Bosman Tapi Videonya Anda Upload Anda Re-upload Anda Share Anda Berhak Atas Itu Semua Tidak Ada Hak Paten Atau Right Yang Saya Tuntut Tidak Ada Tetapi Jika Ada Orang Keberatan Sayalah Keilmuan Tersebut Yang Akan Di Pertanyakan Jadi Anda Tidak Akan Pertanyaan Jadi Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Untuk Anda Saya Minta Dengan Segala Hormat Untuk Mengganti Channel Tersebut Sehingga Bosman Mardigo Official Adalah Satu-satunya Akun Dan Kedepan Kita Akan Mempunyai Gaya Lain Punya Genre Lain Punya Aliran Lain Demi Membuat Anda Semua Mengerti Otot Atau Muscle Knowledge Atau Otot Bernegara Kita Ajarkan Yang Akan Membuat Kita Menjadi Negara Besar Super Power Di 2045 Dan Disini Anda Akan Selalu Mendengarkan Kata-kata Berulang Yaitu New Mind Satu Nomor Dua Adalah 024 Dimana Kita Target 024 Adalah New Mind Sudah Mendapat Mandat Itu Bukan Berarti Bosman Atau Seorang Mardigo Menjadi Presiden Tapi Kita Berharap Dalam Tiga Tahun Kedepan Kemarin Kita Sudah Punya 171 Juta Viewer Kalau Satu Orang Menonton 10 Video Bosman Maka Ada 17 Juta Sahabat Indonesia Yang Sudah Menonton Video Bosman Kalau Kita Menarget 1 Milyar Viewer Dengan Teman-teman Ada Sekitar 100 Akun Bersama-sama Kalau 1 Milyar Viewer Ditonton Maka Kalau Satu Orang Nonton 10 Ada 100 Juta Warga Indonesia Sudah Ter Kena Dengan New Mind Saya harapkan Secara pribadi 70% Menerima Konsep tersebut Kalau 70% Menerima Konsep tersebut Ada Sekitar 70 Jutaan Orang Itu Sudah Hampir 50% Dari Mata Pilih Di 2024 Dan Inilah Yang Menentukan Course Atau Indonesia Mau kemana Nantinya Maksudnya Begini Sahabat Semua Sahabat Muda Saya Mengkhususkan Anda Yang Berjiwa Muda Dan Masih Muda Yang Saat Ini Umurnya 40 Tahun Paling Tua Atau 40 Tahun Kebawah Tiga Tahun Lagi Paling Tua 45 Mungkin Dan Anda Yang Berjiwa 45 Tahun Kebawah Di Tahun 2024 Anda Merupakan 71% Mata Pilih Sebenarnya Andalah Yang Menentukan Negara Indonesia Ini Mau Kemana Masih Bergantung Pada IMF Monggo Masih Berhutang Monggo Pilih Pilih Siapa Siapa Yang Kira Mirip Dengan Genre Atau Aliran Tiga Presiden Terakhir Pak Bumega Pak SBE Dan Pak Jokowi Atau Pak Jokowi Itu Sendiri Jadi Kalau Anda Masih Mau Miring Ke Tiongkok Pilih Yang Kita Sebut Para Old Mind Jadi Kalau Nanti Di 2024 Anda Masih Memilih Old Mind Ya Gak 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 Sudah Saya Secara Pribadi Tidak Kalah Tidak Menang Tapi Saya Akan Bilang Ke Anak Cucu Kita Atau Kita Semua Saat Ini Yang Hampir 7000 Sahabat Yang Bersama Menonton Live IG Bosman Kita Saya Menimohon Dengan Amat Sangat Anda Fight Untuk Hak Anda Fight Untuk Cucu Turunan Anda Sehingga Nanti Anda Berkata Bahwa Anakku Atau Cucuku Dulu Eang Dulu Mbah Dulu Pak Ade Dulu Apapun Itu Kita Fight Untuk Membawa Indonesia Dengan Beli Pelajaran Baru Supaya Indonesia Menjadi Negara Berdaulat Super Power Di 2045 Tapi Kami Kalah Di 2024 Ternyata Yang Dipilih Adalah Old Mind Juga It Worth Fight Jadi Kita Bisa Punya Cerita Bahwa Eh Binder Dandet Ya Gue Kalah Gitu Ya Tapi Kalau Kita Menang Percayalah New Mind Akan Membuat Indonesia Menjadi Negara Super Power Di 2045 Detailnya Kita Selalu Urai Di Dalam Seribu Video Kedepan Dalam Tiga Tahun Itu Akan Mengurai Dengan Rinci Apa Yang Harus Kita Lakukan Mulai Dari Sekarang Sampai 2024 Dari 2024 Sampai 2045 Kita Rinci Bagaimana Indonesia Menjadi Negara Super Power Year To Year 2025 Ngapain 2026 Ngapain Saya Tidak Yakin Bahwa Satu Orang Pun Yang Saat Ini Mencalonkan Atau Ingin Menari Menjadi Presiden Atau Menjadi Wakil Presiden Di 2024 Punya Konsep Untuk Membuat Indonesia Menjadi Negara Super Power Saya Ragukan Itu Karena Yang Mereka Lakukan Adalah Popularism Ingin Menjadi Populer Dengan Populer Mereka Diharapkan Mengambil Hati Rakyat Terus Mereka Memilih Yakin Kita Nanti Begitu Dia Jadi Dia Bingung Mau Di Apain Negara Ini Gitu Ya Beda Dengan New Mind Tidak Ingin Menari Untuk Menjadi Presiden Tetapi Konsepnya Yang Kita Bawa Agar Siapapun Yang Nanti Menari Di Jadi Kita Harus Bersiap Siap Menuju Ke Tahun 2045 Dan Kalau Kita Mundur 2029 Atau 2034 Telat Kita Telat Kita Ya Sekali Lagi Nah Sahabat Semua Jadi Saya Rangkum Sesi Pertama Yaitu Mengingatkan Untuk Anda Men Subscribe Bosman Mardigu Official Dan Tolong Sebar Dan Viralkan Kemudian Isinya Mau Di Re-upload Di Youtube Channel Anda Atas Nama Anda Pribadi Monggo Karena Kita Akan Fight Dalam Cangka Panjang Dan Jangan Lupa Anda Harus Mempromosikan Anda Punya Youtube IG Tadi Dan Sebagainya Karena Jangan Anda Menunggu Bola Anda Menggunakan Video Bosman Terus Mengharapkan Orang Nonton Kemudian Mengharapkan AdSense Nggak Bisa Begitu Anda Harus Berkeringat Untuk Apapun Yang Anda Dapat Anda Promosikan Video Video Tadi Di Video Youtube Channel Atau Sosial Media Anda Dan Tadi Pagi Saya Heran Saya Naikkan Sesuatu Di IG Ini Saya Agak Sedikit Dekan Karena Agustus Kemarin Lima Kali Kita Di Peringati Bahkan Kita Ada Kata-kata Ganyang Koruptor Itu Cukup Kaget Saya Jadi Rupanya Apapun Yang Ditulis Di Caption Oleh Bosman Bahkan Kita Ambil Kita Upload Di Tempat Bosman Toto Dalam Satu Jam Ada 100 Ribu Viewer Caption Kita Mungkin Berbeda Dengan Yang Lain Toto Di Takedown Jadi Tadi Pagi Di Takedown Lagi Cukup Kaget Saya Dan Kalau Itu Di Takedown Lagi Membuat Resiko IG Kita Yang 2,1 Juta Follower Ini Juga Beresiko Seperti 1,5 Juta Subscriber Dari Youtube Jadi Juangan Kita Tidak Akan Pernah Menyerah Walaupun Kita Mulai Dari Nol Lagi Tetapi Ilmu Ilmu Kita Dan Ini Pelajaran Pelajaran Kita 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 Terus Berikan Kita Tidak Melawan Tetapi Kita Akan Bekerja Dengan Semangat Kaum New Mind New Mind Tidak Matinya Die Hard New Mind Tidak Matinya Nah Sahabat Semua Kita Akan Membicarakan Topik Baru Yang Namanya Long Covid Jadi Sahabat Semua Anda Tahu Bahwa Saya Terpapar Di Bulan November Tahun Lalu Kemudian Sembilan Hari Saya Di rumah Sakit Kemudian Pulang Muscle Saya Bisa Dikatakan Seringking Atau Mengecil Hampir 10-20% Sehingga Sejak Bulan Januari Saya Ada Personal Trainer Hanya Untuk Membuat Muscle Saya Bergerak Jadi Anda Akan Lihat Apa Ini Saya Agak Kurus Muka Saya Agak Tirus Dan Lain Sebagainya Karena Muscle Saya Ilang Asam Amino Saya Seakan Akan Dimakan Oleh Covid Tadi Dan Disini Ada Hal Yang Baru Ternyata Saya Mengalami Apa Yang Namanya Long Covid Dan Alhamdulillah Saat Ini Sedang Mengalami Terapi Dengan Stem Cell Dan Growth Faktor Ini Yang Saya Menceritakan Sedikit Apa Itu Long Covid Gitu Ya Jadi Sahabat Semua Kalau ada Pencuri Masuk Ke Sebuah Rumah Pencuri Itu Ingin Mencari Mas Uang ATM Kunci Mobil Dia Bongkar Lemari Dia Bongkar Kulkas Dia Bolak Balik Sofa Dia Apa Namanya Apapun Dalam Rumah Itu Berantakan Dan Ketika Keluar Dari Rumah Tersebut Ada Polisi Menembak Mati Matilah Pencuri Tersebut Tetapi Rumah Yang Tadi Dia Masuki Sudah Berantakan Itu Dikatakan Badai Sitokin Dan Badai Sitokin Ini Memakan Waktu Untuk Penyembuhannya Karena Itu Efek Ini Disebut Atau Dinamakan Long Covid Sayangnya Ini Belum Dipromosikan Dengan Detail Dan Banyak Tentang Long Covid Maka Dengan Segala Kerendahan Hati Bosman Adalah Orang Yang Awal Menceritakan Tentang Long Covid Jadi Ada Yang Efeknya Setelah 3-4 Bulan Mereka Mendapatkan Rambutnya Rontok Atau Lelo Agak Lupa Terus Lemot Otaknya Ini Kok gue Kelantai Dulu Mau Ngapain Ya Gitu Ya Kemudian Ada Yang Gulanya Yang Biasanya Normal 100 Toto menjadi 300 Atau Asam Uratnya Naik Atau Setiap Malam Berdebar Debar Gitu Ya Sahabat Semua Ada 4 Juta Saudara Kita Terpapar Covid Dan Menjadi Penyintas Sudah Sembuh Dari Covidnya 50% Katakanlah Yang 2 Juta Itu Menjadi Normal Kembali Tetapi Yang 2 Juta Ini Saat Ini Mengalami Efek Long Covid Mulai Dari Yang Yang Kecil Sampai Yang Sevir Atau Yang Parah Dan Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa 90% Korban Meninggal Karena Covid Covidnya Sudah Negatif Alias Kena Badesi Token Atau Organ-Organ Tubuhnya Terkena Pengaruhnya Tadi Jadi Sahabat Semua Bagaimana Solusi Long Covid Ini Gitu Ya Saya Akhirnya Sangat Serius Mendalami Ini Saya Bergabung Dengan Beberapa Dokter Yang Saya Anggap Mereka Adalah Pejuang Kesehatan Kami Memfokuskan Dengan Stem Cell Dan Growth Faktor Dan Alhamdulillah Siapapun Yang terkena Covid Kami Injeksi Kami Tidak Minta Bayaran Siapapun Yang terkena Long Covid Kami Injeksi Tidak Meminta Bayaran Dan Saat Ini Anda Bisa Cek Di Youtube Channel Yang Nanti Akan Kita Sebarkan Dan Di IG Siapapun Yang Terkena Ingin Menggunakan Stem Cell Dan Growth Faktor Dan Ini Cukup Mahal Satu Injeksi Itu Satu Juta Rupiah Saya Tidak Perdui Kita Sudah Hampir 3000 Orang Kita Lakukan Dan Alhamdulillah Sudah Hasilnya Sangat Positif Dengan Tingkat Kesuksesan 98% Ini Akan Kita Promosikan Besar-besaran Sebentar Lagi Tentunya Setelah Kita Masih Terbatas Tapi Ini Yang Sudah 5 Tahun Berjalan Kita Gaspol Intinya Adalah Kita Ingin Berkontribusi Kita Harapan 1 Juta Orang Entah Itu Yang Terpapar Atau Kena Long Covid Kita Kasih Free Ini Proyek Agak Utopia Agak Gila Sedikit Tapi Itulah New Mind Tidak Minta Sumbangan Pemerintah Tidak Minta Sumbangan Apapun Tetapi Kalau Anda Kami Tolong Dan Rambut Anda Yang Rontok Tautau Tumbuh Kembali Setelah Beberapa Kali Di Injeksi Kami Mohon Dengan Hormat Anda Gratis Tapi Kalau Anda Mau Berkontribusi Untuk Menolong Sesamanya Terserah Mulai Dari Nol Sampai Terhingga Anda Lakukan Pembayaran Atau Tidak Sama Sekali Kita Punya Cara Lain Jadi Intinya Adalah Stemsel Dan Growth Faktor Ini Akan Menjadi Senjata Kita Untuk Menolong Teman-teman Yang Long Covid Saya Tau Di antara 6.000 Saat Ini Hampir 7.000 Ada Mereka Yang Oh Jadi Yang Saat Ini Gue Dek-dekan Kalau Malam Itu Jangan Jangan Long Covid Ini Yang Membuat Gula Gue Naik Ini Membuat Demer Gue Naik Dan Lain Sebagainya Yuk Kita Diskusi Lebih Detail Lagi Tentang Hal Ini Anda Boleh DM Atau Nanti Comment Di IG Kita Atau Di Youtube Channel Kita Karena Kita Merinci Sekali Lagi Jadi Ini Berbeda Sekarang Youtube Dengan Youtube Yang Dulu Kita Akan Lebih Banyak Kontribusi Ini Tapi Bukan Hadiah Tetapi Benar-benar Ingin Penyembuhan Masalah Covid Dan Long Covid Ini Sedikit Kontribusi Dari Kaum New Mind Dan Bagi Mereka Yang Sehat Supaya Tidak Terpapar Kita Adalah Orang Yang Ingin Imunitas Kita Tinggi Kita Ada Imodulator Ini Juga Free Kita Akan Kasih Semua Orang Ini Berbahan Baku Juga Ada Stem Cell Dalam Tanda Petik Yang Kita Keringkan Dicampur Dengan Herbal Ini Juga Gratis Kalau Anda Minta Imodulator Kita Kirim Dimanapun Tapai Ongkos Kirimnya Anda Tanggung Kalau Itu Di Luar Jakarta Kalau Di Jakarta Ambil Sendiri Nanti Tempat Tempat Kita Kasih Tahu Ada Yang Di Citos Ada Yang Di Senayan Dan Sebagainya Itu Detailnya Imodulator Ditargetkan Adalah Mereka Yang Ter Ingin Titer Atau Antibody Tinggi Atau Mereka Yang Dalam Proses Penyembuhan Setelah Recover Dari Covid Sekali Kita Akan Menyiapan Imodulator Namun Kalau Long Covid Tadi Yang Stem cell Dengan Growth Faktor Kita Injeksi Ke Muscle Atau Daerah Bokong Gitu Akan Kita Masukkan Oke Itu Adalah Informasi Kedua Sahabat Semua Yang Ketiga Adalah Sahabat Saya Seorang Profesor Filosofi Guru Besar Universitas Cukup Terbesar Di Jawa Tengah Tadi Pagi Menyatakan Mas Mardigu Sampean Ini Memang Gila Katanya Anda Benar-benar Mendeclare Diri Anda Sebagai West Pallian Saya Begitu Dikatakan Saya Sebagai West Pallian Ini Saya Tertawa Karena Bagi Orang Seperti Saya No Need An Explanation Tentang Apa Itu West Pallian Jadi Tapi Saya Yakin Teman-teman Yang Masih Muda Di Bawah 40 Tahun Mungkin Yang Memahami West Pallian Ini Cuman 5 10 Persen Yaudah Saya Review What The Hell Is West Pallian Gitu Ya Jadi West Pallian Ini Adalah Orang-orang Yang Mendukung Ini Adalah Di abad 17 Tepatnya Mungkin Tahun 1648 Ada West Pallian Sebuah Kota Yang Sekarang Di Wilayah Jerman West Pallia Itu Mengadakan Triti Perjanjian Antara Kaum Monarki Dengan Nasionalis Jadi Disitulah Masa Keemasan Awal Kaum Nasionalis Yang Nanti Melahirkan Demokrasi Dan Masa Suram Dari Kerajaan Atau Monarki Dan Sejak Saat Itu Negara Negara Eropa Perlahan Monarkinya Makin Turun Dan Berakhir Di Perang Dunia Pertama Negara Negara Menjadi Nasionalis Atau Disebut Nation State Nation Adalah Negara State Adalah Bangsa Jadi Negara Bangsa Adalah Pemahaman West Pallian Kemudian Di Perang Dunia Pertama West Pallian Menguasai 80% Dunia Monarkianya Gak Sampai 20% Kemudian Di 1945 Perang Dunia Kedua Ada 100 Negara Lahir Dan Semua Adalah West Pallian Sehingga Monarki Menjadi Mengecil Tapi Orang-orang Monark Ini Melakukan Apa Mungkin Mutan Memutasi Mereka Menjadi Raja-Raja Seperti Rothschild Oppenheimer Dan lain Sebagainya Ada 13 Raja-Raja Keluarga Raja-Raja Dalam tanda petik Bukan Raja Beneran Tapi Raja Ekonomi Nah Mereka Inilah Yang Mulai Menggarap Dunia Tahun 50-an 60-an 70-an Terus Dan Mereka Yang kita Sebut Sekarang Dengan Nama Globalist Jadi Globalist Ini Anti Nation Anti Negara Anti Bangsa Globalist Hanya Perhuli Pada NIK Nomor Induk Kependudukan Mereka Hanya Perhuli Pada Numbers Dan Sertifikasi Jadi Saya Tidak Menentang Vaksin Saya Menentang Sertifikasi Jadi Ini Jelas Posisi Saya Saya Anti Sertifikasi Saya Anti Di Monitor Saya Anti Di Ikuti Dibedah Kita Kemana Aja Masuk Kemal Keluar Mal Masuk Kesini Kita Dibedah Kita Dibikuti Dan Ada Nomor Serinya Itu Adalah Cita Globalist Dari Dulu Kita Sebagai Kaung West Palian Yang Nasionalis Patriotik Kita Dianggap Menganggap Bahwa Mereka Adalah Common Enemy Atau Globalist Ini Di Belakang Tiongkok Dan Belakang Amerika Dan Negara Lemah Jadi Kita Takutkan Negara Tetangga Ini Sudah Terpengaruh Dengan Globalist Sehingga Kita Kaum Nasionalis Kaum West Palian Ini Ya Dibungkam Entah Di Youtubenya Entah Di IG Kita Dibungkam Karena Mereka Tidak Ingin Semangat Nasionalis Seperti Yang Pak Karno Promosikan Menjadi Penghalang Kesuksesan Mereka Tapi Kata-kata Guru Besar Tadi Tentang Kita Adalah West Palian Dan Diserang Untuk Dibungkam Membuat Saya Tertohok Intinya Adalah Benar Juga Jangan Jangan Itu Yang Terjadi Tapi Apapun Itu Kedepannya Kita Akan Terus Memberikan Informasi Kepada Sahabat Semua Dimanapun Anda Berada Dengan Ilmu Kekinian Yang Tujuannya Adalah Anda Di Tahun 2024 Yang 71% Ini Anda Saya Minta Dengan Hormat Menentukan Apakah Anda Mau Membuat Indonesia Menjadi Negara Super Power Di Tahun 2045 Atau Anda Tetap Ingin Indonesia Menjadi Negara Medioker Seperti Saat Ini Di Tengah Tengah Dan Di Trap Kena Dep Trap Kita Tidak Bisa Kemana Mana Siapapun Jadi Presiden Menjadi Pemimpin Terborgol Sampai Tahun 2045 Anda Bisa Pilih Itu Semua Dan Untuk Itu Saya Mohon Dengan Amat Sangat Anda Promosikan Ide Ide Dari New Mind Ini Dengan Siapapun Kita Challenge Ilmu Kita Kita Lakukan Studi Lebih Dalam Lagi Tujuannya Adalah Untuk Membuat Indonesia Berdaulat Seperti Kaung West Palian Atau Nasionalis Tapi Kalau Anda Memilih Menjadi Sama Globalis Monggo Juga 2024 Kita Memilih Enggak Kita Bukan Nasionalis Kita Setuju Sama Globalis Kita Ikut Tiongkok Kita Ikut Amerika Kita Ikut IMF Kita Ikut Obor Kita Ikut Globalis Silahkan Juga Itu Pilihan Anda Tapi Saya Secara Pribadi Menyatakan Diri Saya Anti Globalis Saya West Palian Saya Nasionalis Saya Patriotis Dan Saya Harap Mereka Mereka Yang Mengadopsi New Mind Berpendapat Bahwa Kita Anti Bunga Deposito Kita Tidak Bunga Rupiah Kita Berputar Dan Salah Satu Transaksinya Kita Nanti Bisa Menggunakan Alat Tukar Baru Yang Namanya Mas Dimana Cadangan Deposito Mas Kita Cukup Besar Yang Bisa Menjadi Underlaying Dari Transaksi Menggunakan Mas Ini Prinsip New Mind Sahabat Semua Kita Sudah Bersama Sama Hampir Satu Jam Ada Tiga Topik Hari Ini Yang Kita Diskusikan Saya Harap Video Ini Bisa Anda Tonton Sekali Lagi Untuk Memahami Maksud Kita Kedepan Kita Tidak Anti Vaksin Kita Anti Sertifikasi Kita Dukung Pemerintah Dengan Vaksinasi Kita Dukung Dengan Strategi Menyelesaikan Masalah Long Covid Dan Covid Dengan Saat ini Kita Menggunakan Stem cell Dan Growth Faktor Dan Itu Sifatnya Free Kita Dukung Jadi Kita Menganggap Bahwa Vaksin Sebagai Single Bullet Proof Yaitu Kita Menggunakan Solusi Dengan Stem cell Dan Growth Faktor Yang Kedua Kita Mengingatkan Ada Yang Namanya Long Covid Long Covid Adalah Efek Setelah Terpapar Covid Yang Saat ini Kita Duga Ada 2 Juta Sahabat Kita Mulai Yang Terkena Dari Yang Paling Ringan Hingga Yang Paling Berat Dan Ini Akan Kita Gratiskan Semua Pengobatannya Dan Nanti Diskusinya Kita Ada Di DM Di Sosmed Kita Atau Nanti Kita Akan Informasikan Ke Youtube Terus Subscribe Youtube Kita Perbanyak Youtube Kita Informasinya Semua Ada Di Sana Youtube Kita Akan Menjadi Baru Sosmed Kita Akan Menjadi Baru Dengan Tujuan Menjadikan Indonesia Baru Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Lahir batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih